Hai sahabat Wilda Moms Channel Di video kali ini, Wilda Moms membuat roti sosis Ini rotinya menul-menul dan lembut banget Bisa banget buat ide jualan roti dikemas seperti ini Pasti bakalan banyak yang suka Yuk langsung aja kita buat rotinya Langkah pertama, kita akan campurkan semua bahannya dengan metode all in one Yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Dan ini langsung kita aduk rata dulu Hal ini agar nanti garam tidak bersentuhan langsung dengan ragi Selanjutnya kita masukkan gula pasir Lalu tambahkan 3 gram ragi instan Kemudian margarin sebanyak 30 gram Lalu 1 butir telur Jika mau pakai kuningnya saja juga boleh Kemudian kita tambahkan susu cair kurang lebih sekitar 130 ml Lalu ini kita mixer hingga adonannya kalis elastis Biasanya untuk memixer adonan roti sampai kalis elastis Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit lebih tergantung mixer masing-masing ya Atau kita proofing sekitar 20 menit agar adonannya lebih relax dan setengah mengembang ya Jangan lupa adonannya ditutup dengan plastik agar tidak kering Nah jika menggunakan teknik yang adonannya langsung kita bagi-bagi dan dibulatkan itu juga boleh ya Nah setelah seperti ini adonan sudah setengah mengembang Kita kempiskan adonan agar udara yang ada di dalam adonan bisa keluar Selanjutnya adonan rotinya ini akan kita bagi menjadi 8 bagian Jika kalian tidak punya timbangan langsung saja dibagi-bagi seperti ini Dan jika pakai timbangan semua adonannya ini dibagi sama rata ya Bisa sekitar 60 gram lebih Kemudian kita ambil satu adonan Lalu ini akan kita rounding atau kita bulatkan ya Nah ini pastikan udara di dalam adonannya sudah keluar semua Setelah itu kita bulatkan dengan cara seperti ini Atau langsung saja di rounding seperti yang biasa Wildama melakukan seperti ini Nah lakukan proses merounding seperti ini hingga semua adonannya selesai ya Setelah itu kita ambil lagi satu adonan dari yang pertama tadi di rounding atau dibulatkan Kemudian kita pipihkan saja dengan tangan seperti ini Atau boleh juga memakai rolling pin Setelah itu kita akan ambil satu buah paper cup untuk roti diameter 9 cm Kita letakkan adonan tadi di tengahnya Lakukan proses membentuk seperti ini hingga semuanya selesai Setelah itu kita akan tekankan satu potong sosis di tengah rotinya Ini Wildama pakai dari satu sosis dipotong menjadi dua bagian ya Setelah selesai semua adonannya ini akan kita tutup dengan plastik dan proofing atau istirahatkan Hingga mengembang dua kali lipat seperti ini Nah ini rotinya Wildama pindahkan pada nampan untuk oven Kemudian ini akan kita beri topping Pertama ini Wildama beri topping mayonaise Kita oleskan atau kita semprotkan saja seperti ini di atas adonan rotinya Setelah semua diberi mayonaise Kemudian kita kasih topping selanjutnya yaitu saus tomat Atau kalau mau pedas pakai saus sambal ya Dan untuk topping selanjutnya ini Wildama taburi dengan oregano Oh iya jangan lupa kita sudah mulai memanaskan ovennya ya Nah setelah semua adonan rotinya ini kita beri topping Ini sudah siap untuk kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan Untuk memanggang roti ini Wildama panggang di suhu lebih dari 170 derajat ya Untuk waktunya bisa sekitar 20 menit Pokoknya hingga matang sesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah seperti ini rotinya sudah matang baru saja Wildama keluarkan dari oven Selagi masih panas kita oles permukaan rotinya dengan butter atau margarin Nah jadi gampang banget proses membuat roti sosis ini Untuk satu resep ini menghasilkan 8 roti sosis besar seperti ini ya Nah setelah rotinya dioles dengan butter seperti ini kita biarkan hingga rotinya tidak panas Dan kemudian untuk ide jualan bisa kita kemas rotinya di plastik OPP seperti ini Ini akan membuat tampilan rotinya lebih menarik dan pasti banyak yang suka Oke selamat mencoba resepnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!